Unrivalet Medicine God Season 153 Bab 1531, Myriad Treasure Tower Adik kecil benar-benar memiliki mata yang tajam untuk membedakan orang. Saya, A4, adalah peta hidup yang terkenal di kota selatan. Masalah di Heavenly Eagle Imperial City, tidak ada yang aku tidak tahu. Air liur A4 terbang kemana-mana. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu ceritakan tentang situasi kota kekaisaran Elang Surgawi ini. Petik 2 A4 terlihat bersemangat ketika dia berkata, heh, ini bukan masalah. A4 mulai memuntahkan sesuatu tanpa henti, memperkenalkan struktur Heavenly Eagle Imperial City. The Imperial Eagle Imperial City dibagi menjadi lima wilayah utama, utara, selatan, timur, barat, empat kota, serta kota terdalam. Di dalam kota kekaisaran, jajarannya sangat ketat. Orang-orang dari keempat kota itu dilarang memasuki pusat kota tanpa mendapatkan izin. Mereka yang tidak patuh dibunuh tanpa amnesti. Dan persyaratan utama untuk memasuki pusat kota adalah memiliki identitas tempat tinggal permanen, yang juga merupakan token permanen. 50 juta batu esensi surgawi membuat sebagian besar orang menyusut. Utara, selatan, timur, barat, empat kota, bisa dikatakan sebagai daerah yang lebih umum, naga dan karper berbaur bersama. Wilayah tempat Yeyuan berada sekarang adalah kota selatan. Kota selatan diperintah oleh enam faksi utama, keluarga Dongfang, keluarga Zhao, keluarga Matahari, tiga keluarga besar, serta geng Pembantai Naga, geng Silverfeder, serta geng Bulan Matahari, tiga geng besar. Tiga keluarga besar memonopoli sumber kehidupan ekonomi kota selatan, sementara tiga geng besar mendominasi pasar. Ketiga orang itu mengobrol ketika mereka berjalan dan sudah melewati beberapa jalan. Jalan-jalan ramai dengan lalu lintas yang padat, sangat berkembang. Suara mendesing. Ketiga orang itu sedang berjalan ketika sekelompok besar orang keluar dengan tiba-tiba, mengelilingi ketiga orang itu. Ketika tetangga melihat pemandangan ini, beberapa orang berkumpul, sepertinya sudah terbiasa. Geng Pembantai Naga menggertak pendatang baru lagi. Bocah ini juga sial, mengapa dia menemukan Ahfor. Petik 2 Bocah ini memiliki fitur yang halus dan mata yang cerah, terlihat seperti tuan muda. Sekali lihat dan jelas dia belum melihat banyak kehidupan. Tidak heran dia akan jatuh cinta untuk itu. Petik 2 Semoga anak ini lebih masuk akal, menyelamatkan dirinya dari pukulan juga. Petik 2 Ada bekas luka di wajah orang di depan, tampak sangat ganas. Dia mengukur yeyuan atas dan ke bawah, seperti serigala liar yang serakah. Ahempat, domba gemuk yang kamu bawa kali ini terlihat cukup bagus. Kata pria berwajah bekas luka itu sambil tersenyum. Ahfor naik untuk menyambut dengan patuh dan berkata sambil tersenyum dengan pinggang melengkung, Tuan Holhu, itu lebih dari cukup bagus. Anak ini menghabiskan sejuta batu esensi surgawi tanpa mengerutkan alisnya. Petik 2 Alis pria berwajah bekas luka itu terangkat dan dia berkata dengan gembira, Yo, itu benar-benar ikan besar. Ahempat, Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Nanti, Anda akan mendapatkan 5 ribu. Petik 2 Saat Ahfor mendengar, dia sangat gembira dan buru-buru berkata, Terima kasih banyak, Holmaster Hu. Terima kasih banyak, Holmaster Hu. Petik 2 Ye Yuan melihat adegan ini dengan agak tertarik dan berkata dengan dingin, Jadi, Anda tidak berencana membawa saya ke Menara Harta Karun Miriat, bukan? Saat pria berwajah bekas luka itu mendengar ini, dia tertawa keras dan berkata, Miriat Treasure Tower. Hahaha, kita, tinggalkan semua batu esensi surgawi di tubuh Anda, Kakek Hu tidak akan peduli kemana Anda pergi. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Jika aku bilang tidak. Saat pria berwajah bekas luka itu mendengar ini, dia berkata dengan senyum yang bukan senyum, setiap pendatang baru sangat keras kepala ketika mereka memasuki kota. Tetapi kemudian, mereka menjadi lebih taat seperti anjing di rumah saya. A4 tidak memberitahumu seberapa kuat Dragon Slying Gang di kota selatan ini. Dan aku master balai Azurewut Hall dari Dragon Slying Gang, Hu Azurewut. Petik 2 Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata, Dragon Slying Gang. Sungguh nama yang bagus. Petik 2 Ye Yuan terlahir sebagai setengah dari ras naga. Sekelompok pria ini benar-benar menamai geng Dragon Slying Gang. Bukankah itu datang untuk membunuhnya? Hu Azurewut tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, Begitukah? Saya juga merasa bahwa nama Dragon Slying Gang sangat mendominasi. Haha, tetapi bahkan jika anda mengjilat, tidak ada gunanya juga. Cepat dan serahkan batu esensi surgawi pada anda. Kalau tidak, kakek Hu Anda akan mengajari anda bagaimana berperilaku baik hari ini. Petik 2 Sebuah cahaya dingin muncul di mata Ye Yuan, sosoknya tiba-tiba menghilang. Swosh, swosh, swosh. Hu Azurewut belum bereaksi terhadap apa yang terjadi dan Ye Yuan berdiri di depannya sekali lagi. Ekspresinya menjadi gelap dan dia menunjuk Ye Yuan dan berkata, Brat, apa yang kamu mainkan? Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan berkata kepada Long San, Ayo pergi. Uh, bawa dia. Petik 2 Long San mengangguk dan langsung mengulurkan tangannya dan meraih ke arah A4. A4 hanyalah kultivasi Heaven Glims Realm. Bagaimana dia cocok dengan Long San? Long San menjatuhkannya dengan satu tamparan, lalu menyeretnya pergi seperti menyeret anjing mati. Ingin pergi? Sudahkah anda bertanya pada kakek Hu? Petik 2 Hu Azurewut berteriak keras dan hendak bergerak. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di bawah selangkangannya. Hahaha. Para tetangga di sekitarnya mulai tertawa terbahak-bahak. Ternyata saat selusin orang ini bergerak, celananya jatuh. Sekarang, mereka hanya merasakan dingin di bola mereka. Menertawakan apa? Tertawalah lagi dan kami akan menghancurkan toko-toko anda. Petik 2 Hu Azurewut, seorang pria dewasa, memerah merah saat ini. Tapi Presti Seiya masih berpengaruh. Semua orang memang tidak berani tertawa lagi. Hanya saja masing-masing terhenti sampai wajah mereka merah padam, sangat tidak nyaman. Dia buru-buru mengambil celananya dan berkata dengan pandangan marah, rana anak ini tidak tinggi, tetapi kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Jika dia ingin membunuh kita sekarang, kita semua akan mati sekarang. Petik 2 Hu Azurewut adalah ahli dewa-dewa tingkat menengah. Bawahan yang ia bawa bahkan memiliki dewa asal tahap 5 atau 6. Tingkat kekuatan ini sudah tidak bisa diabaikan di kota selatan. Siapa tahu mereka dijatuhkan oleh seorang pemuda dengan satu pedang. Hu Azurewut tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan menarik pedangnya sekarang. Ekspresi ngeri muncul di mata Hu Azurewut. Dia, dewa-dewa tingkat menengah, bahkan tidak bisa melihat bagaimana dewa-dewa tahap awal menghunus pedangnya. Ini terlalu menakutkan. Melihat selusin pria kekar mengambil celana mereka dan berlari di jalan-jalan sangat spektakuler. Ahfor perlahan bangun. Melihat Longzan yang ganas dengan kebencian yang tertulis di wajahnya, dia langsung takut keluar dari akalnya. Lepaskan aku, yang mulia, lepaskan saya. Yang rendahan ini, yang rendahan ini terpaksa melawan kehendaknya juga. Petik 2 A4 berlutut di tanah dan memohon dengan ingus dan air mata mengalir. Aku bertanya-tanya sebelumnya, kota selatan sama sekali tidak memiliki menara harta karun miriat. Miriat Treasure Tower dari Heavenly Eagle Imperial City ada di pusat kota. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ahfor gemetar di seluruh dan berkata, Aku, aku punya cara untuk menghubungi pusat kota. Aku, aku pasti akan membantu yang mulia menghubungi miriat Treasure Tower. Petik 2 Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, berbicara dengan orang-orang pintar adalah upaya yang menyelamatkan. Sayang sekali penilaian Anda terlalu buruk. Petik 2 Ahfor menangis getir ketika mendengar itu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang anak yang baru saja memasuki dewa asal sebenarnya akan memiliki kekuatan yang hebat seperti itu. Ketika Ye Yuan menyerang dengan pedangnya, dia hanya merasakan hembusan angin bertiup melewati dan tidak melihat apa-apa sama sekali. Kecepatan seperti ini terlalu menakutkan. Powerhouses asal Dewa Rilem menyerang, Ahfor secara alami melihat sebelumnya beberapa. Tapi dia belum pernah melihat seni pedang yang mengerikan seperti itu. Jika dia sudah lama tahu itu seperti ini, pinjamkan padanya beberapa bola dan dia tidak akan berani juga. Yang mulia, itu semua Ahfor yang memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Tapi yang mulia tetap yakin, A4 tidak pernah berpikir untuk membahayakan hidup yang mulia sebelumnya. Hallmaster Hu mereka semua hanya mencari kekayaan dan tidak akan membahayakan jiwa, kata Ahfor dengan suara gemetar. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kalian semua memiliki niat membunuh T, maka itu tidak akan sesederhana menjatuhkan celana. Petik 2 Ahfor bergidik di seluruh, hanya pada saat itu, tahu bahwa dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka dan kembali. Tiba-tiba, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata, ayo pergi. Petik 2 Ahfor membeku dan berkata, pergi kemana? Ye Yuan berkata dengan dingin, bawa aku ke markas Dragon Slinggang. Petik 2 Bab 1532 geng anda yang terhormat, silakan ubah nama. Ye 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 yang mulia, lepaskan aku. Ketika mereka melihat bahwa akulah yang membawamu, mereka akan membunuhku. Petik 2 Semakin dekat dan lebih dekat ke markas Dragon Slinggang, kaki Ahfor menjadi lembut dan tidak bisa berjalan sama sekali. Long Zhan membawanya seperti menggendong cewek kecil. Ye Yuan meliriknya dan tersenyum lebar dan berkata, Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Mata Ahfor terlihat hitam, dan dia langsung pingsan. Di kota kekaisaran ini, seorang seniman bela diri Heaven Glimpse Realm seperti Ahfor adalah karakter kecil, dengan hanya bagian dari menjalankan tugas. Bagaimana dia bisa berani menyinggung salah satu dari enam vaksi besar, geng pembantai naga? Sebagai salah satu dari enam vaksi besar, markas Dragon Slinggang sangat besar. Di pintu plakat, Dragon Slinggang, tiga kata besar ditulis menggunakan font yang mendominasi. Sangat menarik. Di luar pintu depan markas, lima sampai enam puncak seniman bela diri surga Glimpse berdiri berjaga, memberikan kesan untuk menghalangi orang asing dan memberikan peringatan untuk menjauh. Melihat Ye Yuan mendekat, meskipun mereka melihat bahwa Ye Yuan adalah pusat kekuatan dewa asal, beberapa orang tidak menganggapnya serius sama sekali dan mencelah dia. Seorang berkata, tidakkah kamu melihat di mana tempat ini? Enyah. Ye Yuan sedikit tersenyum. Mengangkat tangannya, itu adalah tebasan. Retak. Plakat yang memiliki, Dragon Slinggang, tiga kata, terukir, segera berubah menjadi tumpukan debu. Beberapa penjaga itu ketakutan besar, tiba-tiba kaget bangun dan berkata dengan raungan marah, Pang, apakah kamu mencari kematian? Apakah Anda tahu apa yang telah Anda lakukan? Petik dua. Mereka secara alami tidak berani menyerang Ye Yuan. Namun mereka masih berani mengancam. Biasanya, mereka semua terbiasa memainkan tiran. Ye Yuan melirik mereka dan berkata dengan dingin, keluarkan pemimpinmu. Saya menemukan mereka untuk membahas beberapa hal. Petik dua. Kenam orang membuka mata lebar-lebar, menatap Ye Yuan seperti melihat pada orang bodoh. Orang ini menghancurkan kepala pintu Dragon Slinggang dan tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi sebenarnya masih ingin melihat pemimpinnya. Apakah ini lelah hidup? Pe Pang, tunggu, jangan lari jika punya nyali, kata seorang penjaga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, aku tidak akan lari. Petik dua. Penjaga itu berkata kepada yang lain, kalian semua mengawasinya, jangan biarkan dia lari. Saya akan pergi dan mencari kepala kelima. Petik dua. Tak lama, penjaga itu memimpin seorang pria besar dengan tubuh kekar dan mengesankan ke arah mereka. Agaknya, apapun itu kepala kelima. Kepala kelima memiliki tubuh yang tampak galak, memancarkan cahaya kemasan. Jelas, dia adalah seorang ahli penyempurnaan tubuh. Kepala kelima, itu anak itu. Dia menghancurkan papan nama kita tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika dia datang. Kata penjaga dan menunjuk Ye Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia segera meraung keras, hoi. Dari mana bocah ini datang, hingga berani menghancurkan papan nama Dragon Slinggangku. Bersiap untuk mati, mengejar guntur memecah surga. Petik 2. Kepala kelima jelas orang yang biadab. Tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, dia langsung menghancurkan kepalan ke arah Ye Yuan. Dengan ini, kepala kelima terpancar gemerlap dengan cahaya kemasan. Tubuhnya yang berdaging sebenarnya sudah mencapai transformasi ketiga tahap akhir. Level kekuatan penyempurnaan tubuh ini menyapu semuanya dalam peringkat yang sama. Ledakan. Tempat di mana Ye Yuan berdiri sebelumnya segera memiliki lubang besar dihancurkan oleh kepala kelima. Huh, bocah buta dan sembrono, menjadi panekuk daging sekarang, kan? Ayo, teman-teman, bersihkan. Kepala kelima menepuk tangannya dan berkata dengan ringan. F. Fifhet, A di belakang. Penjaga itu memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu dan berkata dengan gemetar. Kepala kelima tiba-tiba bergetar, berbalik untuk melihat. Dia menemukan bahwa pedang panjang yang tajam saat ini menunjuk di antara kedua alisnya. Kekuatan hukum yang bocor di ujung pedang membuat kepala kelima berdebar. Kecepatan sangat cepat. Dia, tubuh emas transformasi ketiga tahap akhir, sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan heaven glimpse tahap awal. Ini, terlalu menakutkan. Tubuh fisik yang kuat tidak berarti tahan terhadap pedang dan tombak. Kepala itu jelas masih merupakan tempat yang rentan dari pusat kekuatan penyempurnaan tubuh. Selama esensi surgawi Ye Yuan mendesak, dia akan terbang ke tanah abadi. Kepala kelima berkeringat dingin dan berkata dengan tergagap, adik kecil, jika, jika ada sesuatu, kita bisa mengatasinya. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan tenang, aku ingin berbicara dengan baik, kaulah yang tidak memberiku kesempatan. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan menyingkirkan pedang dan berdiri di sana. Hati kepala kelima berubah ketakutan. Dewa-dewa tahap awal sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Mungkinkah orang ini keluar dari pusat kota? Dalam pandangan kepala kelima, hanya para jenius puncak di kota terdalam yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Untuk sesaat, banyak pikiran melintas di hati kepala kelima. Otot-otot di wajah kepala kelima berkedut beberapa kali dan dia berkata dengan senyum canggung, ini, adik kecil, kamu merobek papan nama kami begitu kamu naik, itu membuat sangat sulit untuk Menghuo. Yeyuan menganggup dan berkata, saya sangat pengertian, jadi Anda belum mati. Petik 2 Kepala kelima memiliki ekspresi malu dan berkata, adik kecil, saya ingin tahu apa yang Anda sobek papan nama kami dulu. Mungkinkah itu? Geng pembantai naga kita menyinggung saudara kecil. Apa itu? Selama adikku mengatakannya, aku pasti akan mengalahkan itu sampai mati. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, memang ada seseorang yang memblokir jalan untuk melakukan perampokan di jalan raya, mengatakan bahwa itu adalah untuk mengajar pendatang baru. Petik 2 Ekspresi Menghuo berubah kaku dan berkata, en nyukomer, Anda tidak keluar dari pusat kota. Petik 2 Yeyuan berkata, ini hari pertama ku memasuki kota hari ini. Tidak berharap bahwa saya menemukan perlakuan istimewa geng terhormat Anda. Petik 2 Menghuo terdiam, merampok pendatang baru yang kaya, ini adalah sesuatu yang semua geng akan lakukan. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar menendang pelat logam kali ini. Kekuatan anak ini di depannya, meskipun geng pembunuh naga tidak takut padanya, dia menganggap bahwa setidaknya diperlukan kepala ketiga untuk merawatnya juga. Tetapi berbicara tentang itu, itu kebetulan. Beberapa kepala pertama pergi untuk membahas masalah dengan geng Silver Feather hari ini dan semuanya tidak ada. Tapi, aku tidak datang ke sini hari ini untuk masalah ini, Yeyuan terus berbicara. Menghuo tertegun, bukankah ini masalah? Adik kecil merasa bebas untuk mengatakan apa yang kamu miliki. Dragon selain gang kami masih memiliki kekuatan di kota selatan. Selama kita bisa melakukannya, kita pasti tidak akan menolak, Menghuo menepuk dadanya dan berkata. Sementara Menghuo gegabuh, dia tidak bodoh. Yeyuan memiliki kekuatan yang menakutkan pada usia muda. Setidaknya di kota selatan ini, sedikit orang yang bisa melakukan apa saja kepadanya. Selama dia mau bergabung dengan faksi apapun, itu adalah hegemon suatu wilayah. Orang-orang seperti ini tidak baik untuk disinggung. Setidaknya sebelum bos kembali, mereka tidak bisa menyinggung. Dia tidak bisa menekan anak ini. Yeyuan menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu bagus kalau begitu. Saya ingin, Geng Anda yang terhormat silakan ganti nama. Petik 2 Menghuo tertegun. Ekspresinya tiba-tiba berubah gelap dan dia berkata, Pang, nama Dragon Slying Gang telah digunakan selama beberapa ribu tahun. Anda, sengaja menemukan kesalahan. Petik 2 Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak, hanya saja. Namamu telah melanggar tabu saya. Wajah Menghuo berubah gelap dan dia berkata, Sungguh lelucon. Siapa kamu, melanggar tabu Anda dan kami harus mengganti nama. Jika, saya bilang tidak, Petik 2 Menghuo adalah seorang pria dengan sifat berdarah panas juga. Tidak mungkin untuk mengubah nama karena sebuah kata dari Yeyuan. Selain itu, ini juga bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Tapi berganti nama, hal semacam ini, berdampak terlalu besar pada geng. Beberapa kepala benar-benar tidak akan mengubah nama dengan mudah. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar mengubah nama, itu juga tidak dapat diubah karena seorang bocah. Jika ini menyebar, bagaimana mungkin Dragon Slying Gang mereka tetap berpijak di kota selatan. Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh, beri kalian tiga hari untuk dipertimbangkan. Setelah tiga hari, saya akan datang lagi. Jika kalian masih tidak mau mengubah nama itu ketika saatnya tiba, maka, semua cabang Anda akan dihilangkan. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat melanjutkan dan mencobanya. Petik dua. Bab 1533 aku tidak di sini untuk bersaing. MN. Ganti nama. Hanya dewa asal tahap awal. All kelima. Apa kau menggodaku? Petik dua. Bos Dragon Slying Gang, Yue Qing Feng, menatap Meng Huo dengan tatapan curiga, keraguan muncul di wajahnya. Dewa-dewa tahap awal membuat Dragon Slying Gang berganti nama. All kelima sebenarnya tidak menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Lebih jauh, mengapa mereka harus mengganti nama? Dragon Slying Gang, itu terdengar sangat mendominasi. Ekspresi Meng Huo sangat jelek. Dia tidak ingin mengakui bahwa kekuatan Yeyuan lebih besar darinya. Itu terlalu memalukan. Tubuh emas transformasi ke tiga tahap akhir benar-benar hilang ke tahap awal origin deity realm. Jika insiden ini menyebar, ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota selatan. Kamu tidak tahu, kakak. Teknik pergerakan anak ini sangat cepat. Sesaat kecerobohan dan dia menyelinap lewat. Meskipun markas kami tidak takut padanya, sulit untuk mengatakan untuk cabang di bawah ini. Petik dua. Mata Meng Huo berputar, berubah menjadi jalan memutar untuk mengatakan sesuatu. Orang-orang yang melihat kejadian ini, dia mengirimkan perintah lelucon. Eiter Wei, jika pang itu berani datang tiga hari kemudian, itu juga mati. Big Brother Yue King Feng adalah pembangkit tenaga listrik Divine Lord setengah langkah. Bahkan jika pang itu bisa pergi ke surga, bos juga bisa menamparnya. Tapi Yue King Feng melambaikan tangannya dan berkata, abaikan saja dia. Seorang bocah cilik, seberapa besar ombak yang bisa dia gerakkan. Lusa, kita akan bernegosiasi dengan Silver Feather Gang tentang yurisdik si Kiantian Tree Streets. Itu masalah utama. Petik dua. Kiantian Tree Streets, yang merupakan daerah persimpangan dari Dragon Slying Gang dan Silver Feather Gang, dua geng besar, dan juga tiga jalan terkaya, yang secara kolektif dikenal sebagai Kiantian Tree Streets. Kedua pasukan telah bermain game selama ini. Demi ketiga jalan ini, mereka datang untuk tidak tahu berapa kali dan tidak pernah memutuskan kepemilikan tiga jalan ini. Hari ini, Yue King Feng membawa orang untuk pergi dan bernegosiasi, itu untuk menyelesaikan Geng Silver Feather. Tetapi hasilnya sangat jelas, berpisah dengan nada masam. Saat Meng Huo mendengar ini, dia juga datang dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa tidak setuju hari ini. Sekelompok cucu itu, harus memberi mereka yang baik kali ini. Petik dua. Yue King Feng berkata, sekarang, konflik terletak pada jalan tengah Kianting. Geng Silver Feather, sekelompok itu, bersikeras memonopoli jalan tengah Kianting. Heh, jalan tengah Kianting, mereka menempati dua sekaligus. Mereka benar-benar berani membuka mulut mereka. Petik dua. Saat Meng Huo mendengar, dia sangat marah dan berkata, sialan. Tiga jalan Kianting pada awalnya adalah wilayah kami. Mereka masih berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bos, biarkan Meng Huo pergi dan bertanggung jawab kali ini, aku akan mengalahkan mereka semua. Petik dua. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Meng Huo hanya memiliki tubuh emas transformasi ke tiga tahap akhir. Kekuatannya sebenarnya sangat tangguh. Menghadapi Grand Dewa asal yang lengkap, dia juga bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk bertarung dengan paksa. Sayang sekali yang ditemuinya adalah Ye Yuan. Kecepatannya dihancurkan sampai tidak ada ampas yang tersisa di depan Ye Yuan. Sedikit keganasan melintas di mata Yue King Feng dan dia berkata, heh, ini juga negosiasi terakhir. Jika mereka masih terus mengganggu tuntutan yang tidak masuk akal, negosiasi lusa akan terjadi ketika kita kehilangan semua kesopanan. Petik dua. Ye Yuan memasuki sebuah penginapan dan meminta dua kamar. Satu untuk dirinya sendiri, Long Zhan membawa Ahfor untuk tinggal di yang lain. Usus A4 yang baru saja bangun berubah menjadi hijau dengan penyesalan, merasa seperti seluruh dunia runtuh. Kenapa dia buta, untuk memprovokasi dewa yang tak menyenangkan. Bahkan jika dia bisa lolos dari bencana kali ini, geng pembantai naga, sekelompok orang itu, tidak akan melepaskannya juga. Karena dia masih harus membawa Ye Yuan untuk pergi dan memusnahkan cabang Dragon Slainggang. Mengandalkan Dragon Slainggang untuk mengganti nama. Lebih baik simpan saja. Adapun Ye Yuan, dia membiarkan Ahfor membawanya untuk membeli obat-obatan roh peringkat tiga di kota selatan, dan terjun ke dalam upaya besar meneliti pil-pil surgawi bintang tiga. Sepanjang jalan, Ye Yuan telah lama sepenuhnya mencerna pengetahuan teoritis pil surgawi bintang tiga dan juga membeli banyak obat-obatan roh sepanjang jalan. Mengenai pil surgawi bintang tiga, Ye Yuan bisa dikatakan meningkat dengan kecepatan dewa. Ye Yuan menemukan bahwa sejak memicu grit Dao Heavenly Melody terakhir kali, alchemy Daonya tampaknya telah memasuki dunia baru. Mengenai budidaya pil divine bintang tiga, kecepatan Ye Yuan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Sekarang, dengan Purple Extreme Hall, senjata tajam terbang ini, Ye Yuan bahkan bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk memahami alkimia Dao. Terbang selama beberapa tahun, Ye Yuan menghabiskan beberapa dekade di dalam ruang World Suppressing Stellar. Kekuatan alkemisnya saat ini sudah cukup untuk membunuh sekelompok dewa alkimia bintang tiga. Tetapi mengenai penelitian alchemy Dao, Ye Yuan tidak pernah tahu kelelahan. Tiga hari ini, dia juga tidak berencana membuangnya. Oleh karena itu, ia memasuki ruang World Suppressing Stellar untuk berkultifasi lagi. Tiga hari kemudian, Ye Yuan perlahan pergi ke markas Dragon Slying Gang sendirian. Itu masih beberapa penjaga itu. Tapi ketika Ye Yuan melihat mereka, dia menemukan bahwa semua penjaga ini memiliki ekspresi yang sangat bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak bingung. Kekuatannya tidak sampai membuat Panik Dragon Slying Gang seperti ini, kan? Hei, aku datang lagi. Pergi dan atasi bosmu, katakan saja bahwa orang yang meminta kalian semua untuk berganti nama datang, Ye Yuan berkata dengan dingin. Salah satu penjaga terlihat panik dan segera masuk untuk melapor. Tak lama kemudian, dua pria parubaya seperti pemimpin keluar dari markas. Kakak ketiga, ini anak ini. Menghuo menunjuk Ye Yuan dan berkata. Kepala ketiga mengerutkan kening dan menatap Ye Yuan, dan berkata dengan marah di wajahnya, Nak, kau lelah hidup, kan? Untuk benar-benar berani mengolok-olok Dragon Slying Gang kita. Petik dua. Ye Yuan melirik kepala ketiga dan menatap Menghuo lagi, berkata, lalu maksudmu adalah bahwa kamu tidak mengubahnya. Ubah kepalamu, penggemar kakek Anda saat ini kesal hari ini dan tidak punya tempat untuk curhat. Anda, Nak, mengetuk ujung tombak. Aku akan memalingkan kepalamu sekarang dan memberitahumu hasil dari mengolok-olok Dragon Slying Gangku. Petik dua. Kepala ketiga meraung keras dan langsung mengacungkan pisau besar yang luas, menebas ke arah kepala Ye Yuan. Alis Ye Yuan terangkat. Dia memperhatikan luka-luka di tubuh kepala ketiga ini sepertinya tidak ringan. Mendering. Pedang melolong tak berujung kepala ketiga benar-benar tidak mengenai apa-apa. Kakak ketiga, hati-hati. Dia di belakangmu. Menghuo berteriak kaget. Kepala ketiga mendapat kejutan besar dan buru-buru berbalik dan mengayunkan pedangnya. Mendering. Mendering. Dentang. Serangkaian suara logam berbenturan membuat semua orang tercengang. Dewa-dewa tahap awal benar-benar bertarung dengan dewa-dewa kepala ketiga yang lengkap sampai tidak ada yang menang. Dari mana anak ini keluar? Semakin kepala ketiga berkelahi, semakin dia khawatir. Dia sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan Yeyuan. Teknik gerakan anak ini tidak menentu, seperti hantu, datang dan pergi seperti bayangan. Jelas terlihat seperti pedang itu masih sangat jauh. Dalam sekejap mata, itu tiba di depannya. Terlalu aneh. Dia masih memarahi Ool, kelima yang tidak berguna sebelumnya. Baru sekarang dia tahu teror anak ini. Berhenti. Kepala ketiga berteriak keras, memisahkan jarak dari Yeyuan. Wah, kamu sangat kuat. Tetapi jika saya tidak terluka, Anda tidak akan menjadi lawan saya sama sekali. Kata kepala ketiga dengan ekspresi gelap. Yeyuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Aku disini bukan untuk bersaing denganmu, aku disini untuk membuat kalian mengganti nama. Sepertinya kalian menganggap peringatanku seperti air yang menggelinding dari punggung bebek. Bagus sekali, mulai besok, siapkan rantingmu, aku akan pergi dan merobohkannya satu per satu. Petik dua. Ekspresi kepala ketiga berubah kaku dan benar-benar ketakutan di hatinya. Teknik pergerakan Yeyuan terlalu menakutkan. Bahkan jika dia bukan lawannya, jika Yeyuan ingin pergi, dia juga tidak bisa menghentikannya. Tepat pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba berlari keluar dan berteriak, kepala ketiga, kepala kelima. Kepala kedua hei, dia hampir di kaki terakhirnya. Petik dua. Bab seribu lima ratus tiga puluh empat orang-orang tersinggung. Ekspresi kepala ketiga dan kepala kelima berubah secara drastis pada saat yang sama, berbalik, dan akan memasuki kantor pusat. Nak, kakek Fan tidak punya waktu untuk beralasan denganmu hari ini, saudaraku akan mati. Apapun yang ada, bicarakan hari lain. Kepala ketiga mengatakan kalimat kepada Yeyuan dan berbalik, akan masuk ke dalam. Yeyuan sedikit terkejut. Sepertinya geng pembunuh naga ini sepertinya baru saja mengalami pertempuran hebat. Tidak heran cedera di tubuh kepala ketiga ini tidak ringan. Dia merenung sedikit dan tiba-tiba berbicara, Hei, kenapa aku tidak masuk dan melihatnya juga? Uh, saya seorang alkemis. Eh, Standar saya masih oke. Petik 2 Yeyuan takut bahwa pihak lain tidak menyukainya dan menambahkan kalimat, meniup trompetnya sendiri sedikit saat dia melakukannya. Kepala ketiga tertegun dan berkata dengan marah, Pang, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu denganmu di sini. Pergi lebih jauh untukku. Petik 2 Yeyuan tersenyum tanpa peduli dan berkata, Mau mati, kamu hanya memperlakukannya sebagai upaya salam Maria. Jika saya benar-benar bisa menyelamatkannya tetapi Anda tidak membiarkan saya menyelamatkan, maka kepala kedua Anda juga akan marah sampai dia keluar dari kubur untuk memarahi Anda jika dia mati. Petik 2 Kepala ketiga tersedak dan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan waspada, Pang, aku memperingatkanmu, kakak juga ada di dalam. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dewa setengah langkah. Jika kamu berani bermain trik, aku jamin aku akan mati sampai tidak ada ampas. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan mengikuti dua orang di markas Dragon Slying Gang. Di tempat tidur, seorang lelaki kekar bernafas sekarat. Jelas bahwa jam-jamnya sudah dihitung. Tuan Wu Feng, mungkinkah itu benar-benar tidak mungkin. Abang saya yang kedua dia, untuk memblokir panah ini, jika tidak, orang yang sudah mati harus saya. Tuan Wu Feng, selama kamu bisa menyelamatkanku, aku bisa menyetujui persyaratan apapun. Petik 2 Seorang pria parubaya memiliki mata yang sangat merah dan saat ini meminta bantuan seorang pria tua. Pria parubaya ini harus menjadi boss Dragon Slying Gang, pembangkit tenaga setengah setan Lord itu. Master Wu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang harus menyadari kehebatan Thunder Chasing Arrow. Meridian jantung kepala kedua telah terputus. Selain itu, ada Crimson Fire Bone Corroding Poison di panah. Orang tua ini sudah mencoba yang terbaik, Kepala-kepala, tolong tahan kesedihan dan persetujuan Anda dengan perubahan yang tak terhindarkan. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, mata kepala-kepala itu menunjukkan ekspresi putus asa. Air mata sebenarnya sudah menggenang di matanya. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Adegan ini tampaknya tidak palsu, tetapi sentimen sejati mengalir. Itu membuat Ye Yuan memunculkan kesan yang menguntungkan terhadap Dragon Slying Gang ini. Kenapa tidak? Aku mencobanya. Ye Yuan melirik kepala kedua yang berbaring di tempat tidur dan tiba-tiba berbicara. Saat dia berbicara, semua orang memandang. Siapa dia? Tatapan kepala-kepala berubah niat dan berkata dengan curiga. Ekspresi kepala ketiga agak jelek ketika dia berkata, Kakak, dia. Pang yang ingin kita berganti nama. Petik 2 Ekspresi kepala-kepala berubah gelap dan dia berkata dengan teriakan dingin, berantakan. Saat ini, semua orang diliputi kesedihan dan kemarahan, tetapi ia membiarkan musuh masuk ke dalam sini. Apakah ini? Mencoba menjadi lucu. Kepala-kepala merasakan gelombang iritasi di kepalanya. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan, menyerang ke arah Ye Yuan. Telapak dari pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi, keributan itu sangat mengejutkan. Dia tidak bisa menemukan tempat untuk melampiaskan kemarahannya yang kejam dan cukup baik menggunakan Ye Yuan untuk melampiaskan. Tapi Ye Yuan tidak bisa bergerak seperti gunung ketika dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Hei, jika kamu membunuhku, dia benar-benar akan mati. Petik 2 Angin telapak kepala-kepala tiba-tiba berhenti dan dia berkata dengan suara serius, kamu benar-benar bisa menyelamatkanku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja aku bisa menyelamatkannya. Tapi saya punya syarat, Anda tahu itu. Petik 2 Ekspresi chief head berubah kaku, sebuah ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apakah nama yang digunakan selama beberapa ribu tahun benar-benar harus diubah? Ekspresi kepala-kepala berubah gelap ketika dia berkata, jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan saudaraku, apa salahnya mengganti nama? Pada saat ini, Wu Feng tiba-tiba berbicara, kepala-kepala benar-benar menertawakannya dengan mudah. Anak ini hanyalah dewa asal tahap awal. Mungkinkah dia masih bisa dibandingkan dengan orang tua ini dalam alkimia? Bahkan lelaki tua ini sudah kehabisan akal, metode apa yang bisa dia miliki? Petik 2 Ekspresi kepala-kepala berubah dan dia berpikir, ya, orang ini tidak sengaja membodohinya, kan? Master Wu Feng adalah seorang alkemis bintang tiga tingkat tinggi. Di tanah kota selatan, tidak ada yang lebih kuat darinya. Bahkan dia tak berdaya, mungkinkah anak ini masih naik ke surga? Berat, kau berani macam-macam denganku. Ekspresi kepala-kepala berubah suram, tatapannya menatap tajam pada Ye Yuan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kepala-kepala mendengus dingin dan baru saja akan terbang dari pegangan, tetapi mendengar kepala ketiga berkata, bos, mengapa tidak? Biarkan dia mencoba, anak ini, aneh. Petik 2 Kepala-kepala membeku, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa Ol terbijaksana dan tidak mau melepaskan mulutnya. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan? Wu Feng mendengus dingin dan berkata, Kepala ketiga, kamu menghina lelaki tua ini di sini. Lupakan saja, karena kalian tidak percaya pada lelaki tua ini, maka lelaki tua ini juga mempermalukan diriku dengan tetap di sini. Selamat tinggal, uh. Juga, karena kalian percaya bocah yang masih basah di belakang telinga daripada mau percaya pada orang tua ini, maka di masa depan, jangan datang dan menemukan orang tua ini lagi. Petik 2 Selesai berbicara, Wu Feng menjentikan lengan bajunya dan pergi. Saat ketua kepala mendengar, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Status Wu Feng di kota selatan tidak tertandingi. Mengatakan bahwa dia adalah alkemis nomor satu di kota selatan itu juga tidak terlalu tinggi. Kekuatan panggilannya sangat kuat. Untuk membangun hubungan dengan Wu Feng, Dragon Slainggang harus menghabiskan sejumlah besar batu esensi surgawi setiap tahun untuk dapat mengundangnya. Kalau tidak, bagaimana bisa Wu Feng menjadi apa yang bisa diundang kebanyakan orang? Menyinggung dewa besar ini, hari-hari geng naga pembantaian di masa depan akan sulit. Kepala-kepala buru-buru mengejar dan berkata, Tuan Wu Feng, Ini, kami juga khawatir tentang kehidupan saudara kedua, itu sebabnya kami akan menjadi seperti ini. Kami benar-benar tidak memiliki niat untuk tidak menghormati guru. Tuan, tolong jangan marah. Petik 2. Wu Feng tertawa dingin dan berkata, Itu urusanmu, apa hubungannya dengan aku? Apakah Anda berpikir bahwa keterampilan alkimia dapat dipelajari dalam satu atau dua hari? Sudah tidak buruk untuk anak seperti itu yang masih basah di belakang telinganya untuk dapat memperbaiki pil obat, masih ingin menyelamatkan orang. Hu hu. Orang tua ini akan meninggalkan kata-kata saya di sini, jika dia bisa menyelamatkan saudara kedua Anda, orang tua ini akan mencabut kepalanya agar dia menendang seperti bola. Hu. Petik 2. Selesai berbicara, dia juga tidak peduli dengan kepala-kepala, langsung menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Siapa dia? Wu Feng. Itu adalah papan nama emas dari kota selatan. Keputusan Dragon Slaing Gang hanya menamparkan wajahnya. Dia baru saja menghukum mati kepala kedua. Pada akhirnya, sekelompok orang ini menemukan seseorang untuk menyelamatkan saya. Terlebih lagi, itu bahkan anak kecil. Ini, benar-benar tidak masuk akal. Ekspresi kepala-kepala itu sangat buruk. Dia berbalik dan menatap Ye Yuan dengan marah dan berkata, Nak, itu semua berkat kamu. Jika saya mengetahui bahwa Anda mengacaukan geng pembunuh naga saya, saya akan memenggal kepalamu dan meminta maaf kepada Master Wu Feng dan meminta hukuman. Petik 2. Ye Yuan menatap kepala-kepala dan berkata sambil tersenyum, Ketika kebanyakan orang berbicara kepada saya seperti ini, mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh saya. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku juga tidak akan setuju untuk menyelamatkannya. Tetapi melihat karena saudara Anda, Tuan Muda ini, saya, tidak akan repot tentang ini. Petik 2. Wajah kepala-kepala berubah menjadi hitam, suram hingga ekstrim. Bocah ini terlalu sok. Dia hampir mempercayainya. Mengapa all ketiga percaya anak ini? Dia perlu menanyakannya dengan benar sebentar. Pergi, siapkan baskom yang bersih untukku. Untungnya, Tuan Muda ini membawa beberapa obat roh pada saya. Tapi biaya obat roh, kalian harus membayar. Ye Yuan berkata kepada kepala-kepala. Wajah semua orang tercekat. Apakah anak ini, dapat diandalkan? Bab 1535 jika itu terpisah, cukup bergabung kembali. Kepala suku dan saudara-saudaranya saling bertukar pandang, tidak yakin apa artinya. Mengapa menyelamatkan orang membutuhkan baskom? Ketiga, apa yang sedang dilakukan bocah ini? Kepala-kepala bertanya dengan lembut. Pada saat ini, Ye Yuan sudah mendiagnosis denyutna di kepala kedua. Kepala ketiga memiliki pandangan bingung dan berkata, bagaimana saya tahu? Jika saya tahu, saya sudah bisa menyelamatkan saudara kedua. Petik 2. F asteris cek saya, Anda juga terlalu tidak bertanggung jawab di sini. Anda menemukannya. Bola mata kepala-kepala melebar dan dia berkata, terasa seperti anak ini sangat tidak bisa diandalkan. Apa yang salah denganmu? Bersikeras membiarkan dia mencoba. Petik 2. Kepala ketiga berkata, saya bertukar pukulan dengan dia di luar tadi. Saya, berjuang untuk menggambar dengan dia. Petik 2. Tatapan kepala-kepala berubah tajam, mengungkapkan ekspresi terkejut. Origin deity tahap awal berjuang untuk bermain imbang dengan Old Third. Tidak heran Old Third mengatakan bahwa anak ini aneh. Kepala ketiga terus berbicara. Kepala ketiga terus berbicara. Dia berkata, untuk memiliki kekuatan yang menakutkan di usia muda, saya kira latar belakang anak ini sangat kuat. Jadi, mungkin dia benar-benar punya cara untuk melakukannya. Petik 2. Tatapan kepala-kepala memandang Ye Yuan dengan secercah dan berhenti berbicara. Tak lama, baskom bersih di bawah. Ye Yuan juga perlahan berdiri dan datang ke baskom. Itu hanya untuk melihatnya meremas segel dengan tangannya. Setumpuk obat roh muncul di baskom. Telapak tangan Ye Yuan bergetar, obat-obatan roh itu langsung hancur menjadi debu. Tangkai obat-obatan roh menjadi tumpukan bubuk. Kepala-kepala melirik kepala kedua, matanya sedikit merah, dan bertanya pada Ye Yuan, itu. Adik, Tuan Wu Feng mengatakan bahwa meridian hati kepala kedua sudah terputus. Bisakah? Bisakah dia benar-benar diselamatkan? Petik 2. Semua orang di sana adalah seorang kultifator dan secara alami tahu apa arti meridian jantung yang diputuskan. Bahkan untuk pembangkit tenaga dewa alam, setelah kekuatan hukum memutuskan jantung meridian, itu pasti kematian juga. Kerusakan seperti ini tidak bisa dipulihkan. Oleh karena itu, itu sebabnya Wu Feng berkata bahwa tidak mungkin. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, jika itu terputus, bergabung saja. Petik 2. K bergabung kembali. Jika meridian jantung terputus, masih bisa disatukan kembali. Petik 2. Kepala-kepala belum pernah mendengar sebelumnya bahwa sebenarnya masih ada metode ajaib seperti itu. Sambil berbicara, Ye Yuan menempatkan kedua tangannya di baskom. Bubuk itu melekat di tangannya. Ye Yuan datang sebelum tempat tidur dan menekan kedua tangan di dada kepala kedua. Gelombang-gelombang esensi surgawi menyala di tubuh Ye Yuan. Awan kabut secara bertahap muncul di area telapak Ye Yuan. Tak lama, Ye Yuan berdiri lagi, mengisap bubuk lagi, dan membilas dan mengulangi. Ini, melakukan apa di sini? Tidak ada ide, belum pernah terlihat sebelumnya metode penyembuhan semacam ini. Bukankah itu seharusnya memberi pil obat kepada kakak kedua? Petik 2. Anak ini tidak akan benar-benar mengacaukan kita, kan? Hanya menggunakan esensi surgawi untuk mengukus sedikit seperti ini dapat mengembalikan saudara kedua. Beberapa saudara semuanya ikut, sangat pesimis tentang pendekatan Ye Yuan. Mereka secara alami tidak bisa mengatakan betapa halusnya pekerjaan tangan Ye Yuan. Ye Yuan secara organik menyatukan obat-obatan roh di tangannya dengan esensi surgawi, kemudian mengirim kekuatan obat ke meridian jantung kepala kedua melalui pori-pori. Meridian jantung kepala kedua sudah terputus. Bahkan jika dia menghonsumsi pil obat, itu juga tidak mungkin untuk membuat siklus peredaran darah penuh. Tapi Ye Yuan bisa membantu kepala kedua untuk menyerap kekuatan obat menggunakan metode semacam ini. Dan ini akan memperbaiki meridian jantung yang sudah terputus tak henti-hentinya di bawah katalis Ye Yuan. Ye Yuan perlahan mengusir kekuatan hukum yang mendatangkan malapetaka di meridian jantung dengan obat-obatan roh ini, kemudian melakukan perbaikan. Persyaratan untuk memanipulasi esensi surgawi sangat indah sampai ke titik di mana membuat rambut seseorang berdiri. Alkemis biasa, bahkan Dewa Alkimia Bintang 4, tidak mungkin melakukannya sejauh Ye Yuan juga. Metode Ye Yuan untuk memanipulasi esensi surgawi berasal dari penempaan tanpa akhir. Dalam pandangan Ye Yuan, jalur pil obat tidak pernah hanya memurnikan pil. Waktu perlahan berlalu, bagian bawah baskom bubuk obat roh itu bisa dilihat dengan sangat cepat. C. Batuk, batuk, batuk. Tiba-tiba, serangan batuk hebat keluar dari mulut kepala kedua. Ketika beberapa saudara melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka membangunkan diri mereka sendiri. Sungguh, benar-benar dihidupkan kembali. Ya Dewa, level anak ini sebenarnya bahkan lebih hebat daripada Wu Feng. Kepala ketiga membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutup mulut untuk waktu yang lama. Oh, standar Wu Feng bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk anak ini. Bahwa Wu Feng mengatakannya sepertinya dia sangat penting, dan bahkan mengatakan apa, mencabut kepalanya untuk menendang seperti bola. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar memenggal kepalanya atau tidak. All kelima, Meng Huo, berkata. Terlalu ajaib, ini masih pertama kalinya saya melihat bahwa seseorang masih bisa diselamatkan ketika meridian hati mereka terputus. Ki ini, tuan ini benar-benar terlalu menakjubkan. Kepala-kepala juga berseru heran. Melihat kepala kedua terbangun, celahan diri di hati kepala-kepala juga berkurang. Panah ini terlalu licik. Jika bukan karena kepala kedua menghalangi untuknya, orang yang berbaring di sini sekarang adalah dia. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit. Beberapa saudara segera berkumpul. Ki, uh, tuan, bagaimana kabar saudara laki-lakiku yang kedua? Kepala-kepala bertanya dengan cemas. Ye Yuan berkata dengan dingin, luka panah sudah baik-baik saja, meridian jantung sudah bergabung. Tapi racun ini sedikit kuat. Siapkan kamar untuk saya, saya ingin memperbaiki pil. Jangan biarkan siapapun datang mengganggu saya. Selain itu, obat semangat dan pil obat saya sangat mahal. Uh, karena itu adalah pertama kalinya kami bekerja bersama. Aku akan menagih kalian 3 juta batu esensi surgawi kemudian. Petik 2. His, 5 juta batu esensi surgawi, mengapa kamu tidak pergi dan merampok? Mata Meng Huo membelalak. Dia terkejut dengan harga ini. Pil surgawi bintang 3 biasa, harganya juga hanya antara 300 ribu batu esensi surgawi dengan 1 juta batu esensi surgawi. Saat Yeyuan membuka mulutnya, harganya 5-10 kali lipat dari harganya. Saudara-saudara lainnya juga merasakan daging mereka sakit. Tetapi kepala-kepala hanya mengerutkan alisnya, lalu berkata, All kelima, diam. Berapa harga yang ingin guru berikan, itulah harganya. 5 juta batu esensi surgawi, kami akan membayar. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, masih kepala-kepala yang gagah. Ketika Anda semua melihat pil obat, Anda akan tahu bahwa itu bernilai uang. Petik 2. Setelah Yeyuan pergi, All, Viv berkata dengan marah, Kakak, dia jelas menuntut harga selangit di sini. All, ketiga juga berkata, Ya, kakak, kita bisa memberinya 5 juta batu esensi surgawi, tapi, nama geng kita tidak bisa diubah. Petik 2. Kepala-kepala mendengus dingin dan berkata, Apakah hidup All, Second hanya bernilai 5 juta saja? MN. Salah satu dari hidupmu tak ternilai harganya di mataku. Untuk apa menghitung 5 juta? Petik 2. Dengan dengusan dingin ini, semua orang tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, All kedua di tempat tidur akhirnya terbangun. Kedua, kau sudah bangun. Bagus sekali, kepala-kepala berkata dengan ekspresi bersemangat. Mata kepala kedua sedikit linglung ketika dia berjuang untuk mengatakan, Saya. Saya terkena casing Thunder Arrow dan sebenarnya tidak mati. Menghuo tertawa keras dan berkata, Hahaha, Anda pada dasarnya sudah mati, Tetapi bertemu dengan seorang guru yang luar biasa yang membuat Anda hidup kembali. Sedikit kejutan melintas di mata kepala kedua dan dia memandang kepala-kepala. Kepala-kepala menganggup dan berkata sambil tersenyum, Apa yang dikatakan All, Fif benar. Kedua, ini semua berkat Anda kali ini. Kalau tidak, hidup Big Brother mungkin akan dilakukan untuk hidup ini, kakak berhutang padamu. Petik dua. Kepala kedua memaksa tersenyum dan berkata, Kakak, apakah kita, saudara-saudara. Masih harus mengatakan kata-kata yang jauh seperti ini. Bab 1536 memberi nama. Ye Yuan membuat orang tidak mengganggu sebenarnya bukan karena dia takut orang mengganggu, Tetapi bahwa kuali obatnya terlalu mengejutkan. Begitu masalah bahwa ia memiliki harta mistik penguasa surgawi pada dirinya bocor, Apa yang akan ia hadapi kemungkinan akan menjadi pengejaran pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Realm. Di kota imperial elang surgawi ini di mana para penguasa surgawi berjalan kemana-mana, Ye Yuan tidak berani ceroboh. Setelah dua jam, pil detoksifikasi yang baru disempurnakan selesai. Ini adalah pil detoksifikasi yang Ye Yuan kembangkan sendiri. Itu sangat berbeda dengan pil detoksifikasi peringkat 3 di dunia. Kelas surgawi. Ketika kepala suku melihat pil itu, kedua matanya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Sebuah pil surgawi tingkat 3 peringkat surgawi, ini bukan apa yang bisa disempurnakan siapapun. Wu Feng dikenal sebagai alkemis nomor 1 di kota selatan. Paling-paling, dia hanya bisa memperbaiki pil surgawi tingkat superior. Hanya ini yang membutuhkan ledakan keberuntungan. Tetapi pemuda ini di depannya, saat dia bergerak, itu adalah tingkatan surgawi. Kepala-kepala menghirup udara dingin, kaget tanpa henti saat dia menatap Ye Yuan. Tetapi dia segera menemukan masalahnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan bingung, Tuan, apa? Pil obat apa ini? Ye Yuan memutar matanya dan berkata, pil detoksifikasi, pil obat apa itu? Mungkinkah saya membiarkan dia makan pil obat untuk meningkatkan budidaya sekarang? Tidak makan. Berikan kembali padaku jika tidak makan. Petik 2 Tangan kepala-kepala itu dengan cepat menyusut ke belakang dan dia berkata dengan canggung, M. Master, saya tidak bermaksud seperti itu. Guru mungkin tidak sadar, racun korosi tulang api merah sangat kuat. Pil detoksifikasi biasa tidak bisa menyembuhkannya. Hanya dengan meresepkan obat yang tepat untuknya seseorang dapat menyembuhkan racun. Petik 2 Ye Yuan memutar matanya dan baru saja akan kehilangan kesabaran ketika kepala-kepala langsung datang ke samping tempat tidur dengan patuh dan memasukkan pil obat ke mulut kepala kedua. Dia hanya mempertanyakannya secara naluriah. Bagaimanapun, kekuatan Crimson Fire Bone Corroding Poison agak terkenal. Tetapi dia menemukan dengan sangat cepat bahwa keraguannya benar-benar tidak dapat dibenarkan. Tuannya bahkan bergabung kembali dengan meridian jantung, bisakah pil obat ini menjadi kertakan? Selain itu, itu adalah pil obat kelas dewa. Benar saja, kepala kedua yang kulitnya hitam berubah menjadi lebih baik segera. Kemanjuran pil obat itu luar biasa baik. Pil detoksifikasi yang kuat, ini, sudah berapa lama, racun saudara kedua sebenarnya hilang? Petik 2 Ya, bahkan pil detoksifikasi Crimson Fire Bone Corroding Poison tidak memiliki efek yang begitu cepat juga. Petik 2 Pil detoksifikasi apa ini, terlalu berlebihan. Dibandingkan dengan ini, pil detoksifikasi yang ada di pasaran hanyalah sampah. Petik 2 Beberapa saudara menangis dengan seru, semua tertegun oleh pil detoksifikasi Ye Yuan. Mereka semua, geng-geng ini, menjalani kehidupan di tepi setiap hari. Terluka dan diracun semuanya terlalu normal. Jika ada pil obat seperti itu, siapa yang masih takut diracuni? Gedebuk Setelah kepala kedua bangkit, dia segera berlutut di depan Ye Yuan dan berkata dengan hormat, terima kasih banyak atas karunia guru yang menyelamatkan jiwa. Zhu Yong tidak akan pernah melupakannya. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Heh, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak memperlakukan Anda tanpa syarat. Petik 2 Saat dia berkata, pandangannya memandang kepala-kepala dan berkata, Kepala-kepala, jangan lupakan perjanjian kita. Kepala-kepala juga berterus terang, menganggup dan berkata, Saya, Sing Guan, adalah orang yang suka akan kata-katanya. Karena saya berjanji pada guru Ye, saya tentu tidak akan mengingkari. Tapi, Sing ini memiliki permintaan lancang. Petik 2 Ye Yuan tidak memikirkan hal itu dan berkata dengan dingin, Ceritakan padaku tentang hal itu. Petik 2 Kepala-kepala berkata, Saya mendengar bahwa guru Ye baru saja memasuki kota kerajaan Surgawi Elang. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki tempat untuk dikunjungi. Petik 2 Ye Yuan membeku dan berkata, tempat untuk pergi. Ada, hanya saja sepertinya aku tidak bisa masuk sekarang. Petik 2 Beberapa hari ini, dia sudah meminta Ahfor untuk mengurus masalah ini. Tapi sepertinya itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kesulitan memasuki kota terdalam tampaknya bahkan lebih besar daripada yang dia bayangkan. Heavenly Eagle Imperial City membuat perbedaan yang jelas, Kota terdalam dan kota-kota luar seperti dua dunia yang berbeda. Kota bagian dalam adalah tempat di mana elit kota kekaisaran berada. Kepala-kepala berkata, karena itu yang terjadi, Tuhan Ye membutuhkan tempat tinggal juga. Kenapa tidak, bergabunglah dengan naga kami, geng kami, bagaimana itu? Tuhan, yakinlah, semua pengeluaran Anda akan ditanggung oleh kami. Petik 2 Ye Yuan melirik singguan dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Kamu semua menanggungnya. Apakah Anda tahu berapa banyak batu esensi surgawi yang diperlukan untuk membesarkan dewa alkimia bintang 3? Petik 2 Ekspresi kepala-kepala tidak bisa menahan tersedak, mengungkapkan memerah. Dia hanya memikirkan untuk mencobanya. Memang itu tidak bisa berhasil. Tingkat Master Ye jauh lebih tangguh daripada Wu Feng. Bagaimana dia bisa menyukai Dragon Slaing Gang? Meskipun alkemis sangat kaya, mereka membakar lebih banyak uang. Jika mereka mampu untuk menaikkan, mereka akan lama menaikkannya. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Mereka yang mampu membangkitkan alkemis hanyalah tiga keluarga besar, keluarga besar semacam ini dengan fondasi yang dalam. Meskipun ketiga geng mereka adalah bagian dari enam vaksi besar, dibandingkan dengan tiga keluarga besar, mereka masih jauh lebih buruk. Jalan-jalan yang dikelola tiga geng utama, semuanya adalah jalan-jalan yang tidak disukai oleh tiga keluarga besar. Daerah yang benar-benar makmur semuanya dikendalikan di tangan tiga keluarga besar. Kepala-kepala terlihat malu ketika dia berkata, ini, Sing ini yang gegabu, berharap Tuan Ye tidak tersinggung. Petik 2. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu ide apa yang dimiliki Sing Guan? Mereka menyinggung Wu Feng sampai ke inti saat ini dan takut ditekan oleh Wu Feng. Itu sebabnya dia berharap dia tetap di sini. Wu Feng dikenal sebagai alkemis nomor satu di kota selatan. Dia secara alami memiliki kekuatan memanggil yang sangat besar. Jika dia tidak bisa merawat kepala kedua, lupakan saja. Sing Guan mereka semua akan mengakui kesalahan mereka dan memberi hadiah beberapa batu esensi surgawi. Hanya dengan begitu mereka bisa menyelesaikan masalah. Tapi dia merawat kepala kedua. Wu Feng pasti tidak akan mengampuni upaya apapun untuk menekan geng pembantai naga demi wajahnya. Pada saat itu, situasi mereka akan canggung. Wu Feng keberadaan semacam ini adalah apa yang ingin diikat pihak manapun. Karenanya, situasi Dragon Slying Gang saat ini sangat pesimistis. Sing Guan saat ini tidak bisa memunculkan udara dewa setengah langkah di depan Ye Yuan sama sekali. Alkemis sangat mengagumkan. Bahkan jika kerajaannya tidak setinggi milikmu, kamu tidak berani menyinggung juga. Terutama ketika Ye Yuan adalah satu-satunya harapan Dragon Slying Gang sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, membiarkan saya tetap di belakang, itu juga tidak mustahil. Tapi, aku tidak akan bergabung dalam perjuangan gengmu. Selain itu, kalian menyiapkan toko untuk saya. Petik 2. Seluruh tubuh Sing Guan bergetar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Beberapa saudara lainnya juga memiliki wajah yang tercengang, mata mereka ketika melihat Ye Yuan penuh dengan keraguan. A setuju saja seperti ini. Awalnya, mereka sudah kehilangan semua harapan. Mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan melakukan 180 derajat dan benar-benar setuju untuk itu. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Haha, tidak masalah. Apapun yang Anda butuhkan, Tuan Ye merasa bebas untuk membuka mulut Anda. Oh, benar, karena guru meminta kita untuk mengganti nama, maka, mengapa tidak memberi nama? Sing Guan berkata dengan sangat gembira. Ye Yuan menyetujui Sing Guan secara alami memiliki pertimbangannya. Dia menemukan bahwa keinginan untuk memasuki pusat kota adalah hal yang sangat sulit. Ahfor itu mungkin tidak bisa diandalkan. Menara Harta Karun Miriat mungkin adalah kekuatan utama tingkat pertama di pusat kota juga. A empat jenis ikan kecil ini, bagaimana ia bisa berhubungan dengan keberadaan semacam itu. Karena itu yang terjadi, dia mungkin juga menemukan tempat untuk menetap dulu. Meskipun geng pembunuh naga ini berstatus rendah, mereka setia dan setia kepada teman-teman, dan juga cukup dapat dipercaya, membuat Ye Yuan merasa cukup baik. Karena dia tidak dapat memasuki pusat kota, biarkan Menara Harta Karun Miriat datang menemukannya saat itu. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tiba-tiba guntur tiba-tiba muncul, mengapa tidak? Gunakan nama Tunder Celap Gang saat itu. Petik 2 Bab 1537 akan mengabulkan semua permintaan. Aula-aula adalah aula obat terbesar di kota selatan. Wu Feng adalah orang nomor satu di sini. Sebagai aula pengobatan nomor satu kota selatan, Day Hall secara alami memiliki lalu lintas tanpa henti, bisnis mereka sangat populer. Apakah tamu, Zhu Yong Tian tidak mati? Petik 2 Wu Feng menatap manajer di seberangnya, kaget mengisi matanya. Manajer itu mengangguk dan berkata, bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga sudah penuh vitalitas dan semangat. Dia terlihat pergi ke aula cabang pagi ini, berbicara dengan riang. Sepertinya dia sama sekali tidak terluka serius di ambang kematian. Petik 2 Tatapan Wu Feng berubah menjadi niat dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Saya pribadi mendiagnosis nadinya, meridian hatinya sudah sepenuhnya terputus, bahkan makhluk abadi akan kesulitan untuk menyelamatkannya. Ini baru tiga hari, jadi bagaimana mungkin dia sudah kuat dan bersemangat. Petik 2 Manajer itu tersenyum pahit dan berkata, saya sudah mengirim orang untuk menanyakannya. Zhu Yong Tian benar-benar sudah sehat. Selanjutnya, Crimson Fire Bone Corroding Poison di tubuhnya sudah sepenuhnya dihapus. Petik 2 Ekspresi Wu Feng berubah, alisnya berkerut erat sampai lipatan bisa terlihat dan dia berkata dengan suara serius, apakah mungkin. Apakah dia benar-benar dihidupkan kembali oleh bocah itu? Seorang bocah yang masih basah di belakang telinga, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Petik 2 Manajer itu bingung ketika berkata, Saudara Wu Feng, anak yang sedang Anda bicarakan itu. Wu Feng membeku, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada. Mulai hari ini, Dei Hall dan juga semua ruang obat keluarga Dongfang akan menghentikan semua kerjasama dengan Dragon Slying Gang, melarang penjualan pil obat kepada mereka. Huh, karena mereka memandang rendah orang tua ini, maka mereka harus menanggung amarah orang tua ini. Petik 2 Ekspresi manajer berubah dan dia berkata dengan susah payah, Brother Wu Feng, ini. Dragon Slying Gang adalah klien utama kami, ini tidak terlalu baik, kan? Wu Feng mendengus dingin dan berkata, kenapa? Bukankah aku bahkan memiliki sedikit otoritas ini? Petik 2 Manajer itu tersenyum pahit dan berkata, Saudara Wu Feng terlalu serius, Anda tentu memiliki wewenang ini. Baiklah kalau begitu, itu akan seperti yang dikatakan Brother Wu Feng. Petik 2 Status Wu Feng di keluarga Dongfang terlalu tinggi. Meskipun dia adalah manajer Dei Hall, dia tidak bisa menyinggung dewa besar ini. Hanya saja dia sangat penasaran, siapa yang bisa membuat Wu Feng yang selalu bangga dengan kesuksesannya mengangkat senjata dan pergi berperang. Apa katamu, Zhu Yong Tian sebenarnya tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Thunder Chasing Arrow saya tidak pernah gagal sebelumnya. Petik 2 Ketika kepala kedua Sun Munggang, He Xiao, mendengar berita ini, reaksi pertamanya adalah tidak mempercayainya. Thunder Chasing Arrow, momentum itu mirip dengan mengejar Guntur, tidak ada yang bisa menahan serangannya. Meskipun He Xiao hanyalah dewa asal yang sempurna, dengan mengandalkan Thunder Chasing Arrow, menembak setengah langkah dewa surgawi mati bukanlah hal yang sulit. Selama dia diberi kesempatan yang memadai. Geng Silver Fader menghabiskan biaya besar sebelum mengundang He Xiao untuk mengambil tindakan tetapi tidak berharap itu gagal mencapai kesuksesan pada tahap terakhir. Singguan tidak ditembak mati. Sekarang, bahkan Zhu Yong Tian yang membantunya memblokir panah juga selamat. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Heh, Zhu Yong Tian sudah muncul di depan umum, itu tidak bisa dipalsukan. Lebih jauh lagi, ada berita yang bahkan lebih eksplosif, Dragon Slying Gang. Berganti nama menjadi Thunder Celap Gang. Kepala-kepala Silver Fader Gang, Luo Yu, berkata. Ekspresi He Xiao berubah, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa gerangan geng pembunuh naga ini? Kamu datang untuk menemuiku hari ini untuk mengambil ini. Saya sudah mengambil tindakan. Zhu Yong Tian tidak sekarat, tanggung jawab masalah ini bukan pada saya. Mungkinkah geng Silver Fader-mu ingin kembali pada kata-katamu? Setelah kejutan awal, He Xiao memulihkan sikap seorang yang galak dan ambisius. Luo Yu tersenyum dan berkata, Yakinlah, Kianting Three Streets, ada satu untuk kalian. Saya datang hari ini untuk menemukan Anda untuk membahas kerjasama. Begitu kepala-kepala menerobos ke alam dewa surgawi, dia tidak bisa lagi mengganggu urusan kota selatan. Sebelum ini, dua geng kami masih harus bekerja sama dengan tulus dan menghapus geng Thunder Celap terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda, kepala-kepala masa depan? Petik 2. Di antara tiga geng, kekuatan Sun Moon Gang adalah yang terbesar. Kekuatan kepala-kepala Sun Moon Gang sudah tak terhingga dekat dengan Realm Divine Lord dan mungkin menerobos kapan saja. Beberapa tahun ini, ia selalu berada dalam keadaan tertutup-tertutup. Dan kekuatan He Xiao juga hampir setara dengan dewa setengah-setengah. Menurut aturan Heavenly Eagle Imperial City, pembangkit tenaga Divine Lord Realm tidak ikut campur dalam urusan kota-kota luar. Ketika saatnya tiba, He Xiao akan menjadi kepala geng Sun Moon. He Xiao memberi Luo Yu pandangan yang sangat berarti dan berkata, Apakah kamu menunjukkan niat baik kepada Sun Moon Gang kita? Luo Yu tersenyum dan berkata, Burung-burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Tiga geng utama kami telah berjuang di tempat terbuka dan dalam gelap beberapa tahun ini. Namun di mata ketiga keluarga besar, kami hanyalah sekelompok awak beraneka ragam. Sekarang, kami akhirnya menghasilkan pembangkit tenaga dewa alam surgawi, ini juga membuat kami memiliki perasaan bersandar pada pohon besar. Petik 2 Ketika dia mengatakan ini, Luo Yu merasakan banyak perubahan emosi juga. Kekuatan tiga geng utama lebih rendah dari tiga keluarga besar adalah karena mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord sebagai pendukung. Tiga pemimpin besar semua berlomba untuk melihat siapa yang bisa menerobos ke alam dewa surgawi pertama beberapa tahun ini. Melihat itu sekarang, tentu saja kepala Sun Moon Gang yang setingkat lebih tinggi. Meskipun pembangkit tenaga listrik Divine Lord Rilem tidak secara langsung campur tangan dalam hal-hal luar kota, memanipulasi secara rahasia pasti ada di sana. Kalau tidak, atas dasar apa ketiga keluarga besar itu dapat menekan mereka. Ketika He Xiao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, masih kepala-kepala Luo yang mengakui fakta-fakta situasi, tidak seperti Sing Guan yang tahan terhadap semua alasan. Tapi, kekuatan Sing Guan memang sangat tangguh, tidak mudah dihadapi. Petik dua. Luo Yu tersenyum dan berkata, di masa lalu, dia tidak mudah dihadapi. Tapi sekarang, tidak tahu mengapa, Sing Guan menyinggung Tuan Wu Feng. Sekarang, bisnis Dei Hol dan keluarga Dong Fang telah benar-benar memboykot geng Tunder Celap. Tanpa perlindungan keluarga Dong Fang, bisakah dia, Sing Guan, masih membalik langit? Petik dua. Alis Xiao-Siao terangkat dan dia berkata, apakah ini asli? Luo Yu tersenyum dan berkata, lebih nyata dari emas asli. Kedua orang saling memandang dan tersenyum. Di Chinamon Street, seorang pemuda tampan membawa seorang petugas buku muda, dan mereka saat ini berkeliaran di jalan-jalan. Satu. Miss, Tuan Muda, sudah larut, kita harus kembali, kata petugas buku. Pemuda itu memiliki fitur yang halus dan mata yang cerah, warna kulitnya putih. Sekali pandang dan itu adalah seorang wanita berpakaian silang sebagai seorang pria. Tetapi bahkan jika itu adalah cross-dressing dan tidak merias wajah, itu tidak bisa menghalangi kecantikannya juga. Pemuda itu memelototi dan memarahi, Juan kecil, apakah kulitmu gatal lagi? Kami melarikan diri dari rumah di sini. Lari dari rumah, mengerti. Kembali. Kembali untuk apa? Masuk ke perangkap. Petik dua. Juan kecil mengerutkan bibirnya dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Tiba-tiba, pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat, Wilgren All Rex, empat kata besar, yang ditulis di sebuah toko obat kecil, dan tidak bisa tidak memperlihatkan ekspresi jijik. Heh, toko obat sekecil itu mungkin bahkan tidak punya dewa alkimia bintang tiga. Untuk benar-benar berani mengklaim untuk mengabulkan semua permintaan. Tuan Muda ini. Tuan Muda ingin melihat bagaimana Anda mengabulkan semua permintaan. Petik dua. Sambil berbicara, pemuda itu mengangkat kakinya dan langsung pergi ke toko obat. Penjaga toko, pintu depan kamu menulis, Wilgren All Rex, bisakah kamu memperbaiki semua pil obat? Pemuda itu langsung membuka mulutnya dan bertanya. Penjaga toko buru-buru keluar untuk menyapa dan tampak sedikit malu ketika dia berkata, ini seharusnya bisa. Penjaga toko dengan serius tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Kemarin, kepala-kepala membawa seorang pria muda, mengatakan bahwa toko obat ini adalah miliknya untuk mengambil alih. Pada akhirnya, hal pertama yang dilakukan pemuda ini adalah menggantungkan pelakat, Wilgren All Rex di pintu masuk. Keringatnya mengucur deras saat itu. Nada suaranya agak terlalu besar, kan? Meskipun pemuda ini adalah dewa-dewa tahap awal, dia terlalu muda, terlalu sombong. Anda lihat, pelakat ini belum digantung lama dan seseorang datang untuk mencari kesalahan, bukan? Bisa, Anda penjaga toko, Anda bertanya kepada saya. He, kalian semua benar-benar memiliki sentimen yang terdengar sangat tinggi, apakah ini menyinggung semua temanmu? Kata pemuda itu dengan senyum dingin. Bab 1538 tidak mengharapkan itu. Sangat mudah. Penjaga toko itu tampak malu, gagap dan agak tidak bisa berbicara. Akan mengabulkan semua permintaan? Kata-kata ini, tidak ada toko obat yang berani mengatakannya. Jika mereka merawat seseorang sampai mati atau tidak bisa memperbaiki pil obat, itu akan benar-benar menamparkan wajah mereka sendiri yang bengkak. Lebih jauh lagi, Chinamon Street berada di luar jangkauan. Toko kecil mereka ini tidak menarik perhatian orang. Kalau tidak, tempat ini akan lama digalang dan diserang oleh rekan-rekan mereka. Tetapi penjaga toko tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat dihindari. Itu akan diketahui oleh orang-orang cepat atau lambat. Dan pemuda ini kemungkinan yang pertama datang untuk mencari kesalahan. Hei, penjaga toko, aku bertanya sesuatu padamu, bicara. Karena kalian akan mengabulkan semua permintaan, maka aku akan meminta pil sekarang. Apakah anda berani menerimanya, penjaga toko? Petik 2. Pemuda itu memiliki penampilan sombong, memaksa penjaga toko mundur beberapa langkah. Penjaga toko juga ingin mengatakan ya, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Sekali pandang dan terlihat jelas bahwa pemuda ini adalah tuan muda yang kaya. Dia jelas di sini untuk menyebabkan masalah. Jadi bagaimana mungkin pil obat yang dimintanya mudah disuling? Ini, ini, kepala penjaga toko penuh keringat, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Ujung-ujung mulut pemuda itu melengkung dan dia berkata dengan jijik, jika kamu tidak memiliki kemampuan, berpura-pura mampu untuk apa? Hei, ini, tuan muda akan merobek papan nama anda. Petik 2. Ya tuan muda, ini, ini tidak baik, kan? Juan kecil merasa sangat malu dengan penampilan sombong tuan muda dan mendesaknya. Apa yang tidak baik, mereka berani menyombongkan diri, apakah mereka masih tidak membiarkan orang menghancurkan pelak ini? Kata pemuda itu tanpa henti. Saat itu, seorang pemuda keluar dari balik layar, membuka mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona, pil obat apa yang ingin anda minta, hanya merasa bebas untuk mengatakannya. Menghancurkan papan nama orang dengan mudah, ini tidak baik. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat tenang, sepertinya dilupakan bahwa dia baru saja merobohkan papan nama orang beberapa hari yang lalu dan bahkan memaksa mereka untuk mengubah nama geng mereka. Uh, ini sukarela, tidak dipaksakan. Pemuda itu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat Ye Yuan melihat melalui dia sekilas. Segera setelah itu, dia sedikit marah. Orang ini, logika tidak mengekspos ketika dilihat, apakah dia tidak mengerti. Tetapi melihat sudut mulutnya melengkung dan dia berkata dengan jijik, dan aku bertanya-tanya, papan nama ini digantungkan padamu, kan? Ye Yuan berkata tanpa perubahan ekspresi, jadi bagaimana jika ya? Terus, hu hu, nada yang luar biasa, apakah anda berpikir bahwa anda adalah leluhur kedokteran? Akan mengabulkan semua permintaan. Wanita muda ini akan merobek papan nama anda hari ini. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, menghancurkan papan reklama saya, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Ha, lihat dirimu, bocah. Usia tidak tua, nada warna sebenarnya tidak kecil. Kamu menunggu. Gadis ini tiba-tiba berbalik dan berlari keluar dari aula, datang ke jalan. Menangkupkan tangan di mulutnya, dia berteriak keras, Hei, semua orang datang dan lihatlah, semua orang datang dan melihat. Dengan dia berteriak, segera ada beberapa orang yang ditarik. Meskipun Cinamon Street berada di tempat terpencil, itu kurang lebih memiliki popularitas. Kalau tidak, duntur petir tidak akan membuka toko kecil di sini juga. Gadis itu mencibir dingin dan berpikir dalam hati, bukankah kamu sangat sombong? Begitu banyak orang yang menonton, ketika anda tidak dapat memperbaiki pil obat dalam beberapa saat, saya ingin melihat bagaimana anda membersihkan kekacauan. Papan nama anda ini, nona muda ini bertekad untuk merobohkannya hari ini. Melihat adegan ini, hati penjaga toko berdebar dan diam-diam berpikir bahwa itu sudah berakhir. Tapi senyum yang tak terlihat melintas di sudut mulut Yeyuan. Ini, sepertinya cukup bagus juga. Huan kecil terlihat malu dan berkata kepada Yeyuan, Tuan ini, benar-benar minta maaf, wanita muda keluarga saya memiliki kepribadian yang sangat membutuhkan dunia untuk terjun ke dalam kekacauan. Petik 2 Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada salahnya, biarkan dia membuat masalah. Petik 2 Penjaga toko menatap Yeyuan sekilas, berpikir pada dirinya sendiri, Kamu akan segera menyerah, masih membiarkannya menyebabkan masalah. Dengan ini, dia akan kehilangan pekerjaannya. Melihat semua orang berkumpul, gadis itu senang dengan dirinya sendiri di dalam, tetapi wajahnya marah ketika dia berkata, Semua orang, lihat toko kecil ini. Itu benar-benar menulis akan mengabulkan semua permintaan. Saya pikir alkemis toko obat ini harus sangat mengesankan. Hari ini, Tuan muda ini akan membiarkan semua orang menguji air, biarkan semua orang melihat apakah toko obat kecil ini benar-benar sarang bakat yang belum ditemukan. Petik 2 Dengan dia berteriak, itu segera menarik perhatian semua orang. Eh, kapan plakat Miracle Hand Parlor ini ditutup? Kenapa saya tidak tahu? Petik 2 Akan mengabulkan semua permintaan. Sentimen yang terdengar sangat bagus. Petik 2 Toko-toko obat besar di pusat kota itu tidak berani menggantungkan plakat semacam ini juga, kan? Miracle Hand Parlor adalah nama toko obat kecil ini. Itu juga sudah di Cinamon Street selama beberapa tahun. Semua orang sudah lama terbiasa dengan hal itu. Penjaga toko diam-diam menggantung plakat ini, takut menarik perhatian orang. Sekarang, itu bagus, gadis darah ini langsung menarik semua orang di sini. Ekspresi putus asa muncul di wajah penjaga toko. Lassi ini terlalu kejam. Selesai berbicara, gadis itu berbalik dan berkata kepada Yeyuan, Hei, nak, berani keluar atau tidak? Di depan semua orang, mari kita lihat betapa mengesankan ini, akan mengabulkan semua permintaan Anda. Petik 2 Yeyuan tersenyum sedikit dan perlahan keluar. Dia menggenggam tangannya pada semua orang dan berkata, Bagaimana kabarmu, tetangga? Miracle Hand Parlor ini akan dikelola oleh saya, Yeyuan, di masa depan. Apapun penyakit langka atau membingungkan yang dimiliki setiap orang, penyempurnaan pil dan obat-obatan, Anda semua dapat datang dan menemukan saya. Di bawah peringkat 4, semua tuntutan akan terpenuhi. 1. Petik 2 Ha? Anak ini benar-benar berani untuk menyombongkan diri. Di bawah peringkat 4, semua tuntutan akan terpenuhi. Bualan ini terlalu sombong, kan? Petik 2 Bukankah Miracle Hand Parlor wilayah naga yang membunuh geng? Dari mana pang ini keluar? Petik 2 Kata-kata Yeyuan membuat semua orang menjadi gempar sekaligus. Gadis itu menyipitkan matanya, menatap Yeyuan dengan mencibir di dalam hatinya. Masih berpura-pura. Sebentar lagi, saya melihat bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini. Bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Heh, Tuan Ye, karena kau luar biasa, maka aku akan meminta pil darimu sekarang. Gadis itu berkata. Yeyuan melakukan gerakan tangan ke depan dan berkata, meminta pil, siapkan obat roh dan formula pil Anda sendiri. Peringkat 3 pil surgawi dimulai dari 1 juta batu esensi surgawi. Petik 2 Kis Saat kata-kata ini keluar, gadis itu tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, 1 juta batu esensi surgawi. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok orang? Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, pil obat saya layak harga ini. Sangat sombong. Benar-benar sombong. Pil obat Master Wu Feng juga tidak begitu mahal. Anak ini gila untuk uang, bukan? Melihat penampilan Yeyuan yang meminta pemukulan, gadis itu tidak bisa menahan perasaan jengkel dan berkata, baiklah. Saya, Ning Si Yu, ingin mencoba pil obat apa yang bisa Anda saring. Di sini, formula pil dan obat penenang ada di dalam cincin penyimpanan ini. Jika Anda tidak bisa memperbaiki, saya akan menghancurkan papan nama Anda di tempat. Petik 2 Yeyuan menerima cincin penyimpanan dan mengeluarkan formula pil dan melihatnya, tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika Ning Si Yu melihat ekspresi Yeyuan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum dingin, bagaimana? Tertegun? Kan? Tonton saya hancurkan papan nama Anda. Petik 2 Selesai berbicara, dia melompat dan akan menghancurkan papan nama. Tapi tubuhnya baru saja terbang ke udara dan pergelangan kakinya ditangkap oleh Yeyuan, dan dengan paksa diseret ke bawah. Kamu, begitu banyak orang menonton, Anda berani kembali pada kata-kata Anda. Ning Si Yu berkata dengan marah. Yeyuan meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, kapan saya mengatakan bahwa saya tidak bisa memperbaikinya. Ning Si Yu mencibir dan berkata, ekspresimu barusan sudah menghianati pikiranmu. Yeyuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, saya pikir Anda akan memberi saya beberapa masalah sulit. Tidak berharap itu, sangat mudah. Petik 2 Bab 1539 Gail Pil Surgawi Batu Mudah, Anda mengatakan bahwa pil-pil kebon surga-surga itu mudah. Haha, sombong yang benar-benar tak tahu malu. Petik 2 Ning Si Yu benar-benar terdiam, dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Yeyuan berasal, untuk benar-benar menjadi sombong ini. Meridian Heaven Heart Pil adalah pil surgawi kelas 3 peringkat menengah. Selain itu, itu adalah jenis yang sangat sulit untuk disempurnakan di antara pil surgawi tingkat menengah kelas 3. Bakat Ning Si Yu sangat tinggi. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia masih muda. Dia sudah menjadi Dewa Alkimia Bintang 3 tingkat menengah. Pil jantung surgawi Meridian ini adalah pil obat yang gagal dia sempurnakan untuk waktu yang lama. Kesulitan perbaikan pil obat ini sangat besar. Bahkan jika Master Ning Si Yu memperbaikinya, dia hanya bisa sesekali memperbaiki satu ke tingkat superior. Orang harus tahu, tuannya adalah Dewa Alkimia Bintang 4. Bocah sombong di depannya ini sebenarnya sangat arogan. Yeyuan melirik Ning Si Yu dan berkata sambil tersenyum, Meridian Heart Heart Pil, biaya perbaikan adalah 2 juta batu esensi surgawi. Apakah Anda memilikinya? Petik 2. Ning Si Yu melotot dan berkata dengan marah, jangan kamu memandang rendah orang-orang. Bukankah itu hanya 2 juta batu esensi surgawi? Tuan muda ini miskin sampai saya hanya tersisa dengan batu esensi surgawi. Yeyuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Baiklah kalau begitu, kamu tunggu. Petik 2. Selesai berbicara, Yeyuan berbalik dan memasuki aula bagian dalam. Meskipun 2 jam berlalu, semua orang tidak pergi. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk semakin banyak berkumpul. Wilgren All Rex, tipuan ini, memang memberi isyarat. Semua orang ingin melihat apakah alkemis muda yang sangat konyol ini benar-benar memiliki standar, atau setengah ember air mengalir. Tapi semua orang sangat pesimis tentang Yeyuan. Seorang alkemis muda, bahkan jika dia benar-benar seorang alkemis bintang 3, juga tidak mungkin untuk memiliki standar yang sangat tinggi. Karena Ning Siyu datang untuk menendang dojo, formula pil yang dia ambil pasti bukan formula pil biasa. Alkemis biasa mungkin tidak bisa memperbaikinya. Tetapi pada saat ini, Yeyuan perlahan keluar dari aula bagian dalam. Melihat Yeyuan keluar begitu cepat, wajah Ning Siyu mengungkapkan senyum puas. Nak, tidak bisa memperbaikinya, kan? Apakah Anda menghancurkan semua obat semangat saya? Heh, Meridian Heart Heart Pil, pil obat setingkat ini, bagaimana mungkin Tom, Dick, dan Harry Acak dapat memperbaikinya? Ning Siyu berkata dengan puas. Pil Meridian Heart Heaven ini, bahkan jika tuannya datang untuk memperbaikinya, prosesnya masih membutuhkan setengah hari juga. Memperbaikinya dalam 2 jam. Ning Siyu bahkan tidak menganggap ini mungkin. Anak ini benar-benar melakukan suatu tindakan. Tetap akan mengabulkan semua permintaan, sungguh lelucon. Petik 2. Bukan begitu, tidak tahu di mana Dragon Slying Gang menemukan anak ini juga, bukankah ini meminta masalah? Petik 2. Pil Meridian Heart Heaven, saya dengar sebelumnya. Sangat sulit untuk memperbaiki pil surgawi kelas 3 tingkat menengah. Rambut bocah ini bahkan tidak tumbuh dewasa, bisakah dia memolesnya? Petik 2. Ayo, 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 ayo hancurkan papan nama bersama. Bukankah ini mengolok-olok kita? Petik 2. Ning Siyu semua dibangunkan ketika dia mendengar dan berkata dengan senang, kamu tidak keberatan tentang saya menghancurkan papan nama sekarang, kan? Oh, benar, uang obat roh saya, Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Sebanyak 500 ribu batu esensi surgawi. Petik 2. Saat dia berkata, Ning Siyu akan menghancurkan papan nama. Tubuh Ning Siyu baru saja naik ke udara dan kemudian diseret oleh Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan putus asa, kamu Pang, apakah kamu ingin mati? Ye Yuan mengabaikannya, tetapi mengulurkan tangannya dan berkata, berikan. Petik 2. Ning Siyu membeku dan berkata, berikan apa? Ye Yuan berkata, 2 juta batu esensi surgawi. Ning Siyu meniup topinya sekaligus dan berteriak, Anda bahkan tidak memperbaiki pil obat dan masih ingin meminta saya untuk batu esensi surgawi. Kamu, kamu tidak menipu orang, kamu toko penipuan. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak memperbaikinya? Ning Siyu mencibir dan berkata, sampah. Dua jam, Anda dapat memperbaiki pil meridian heart heaven. Jika Anda memperbaikinya, saya akan makan kuali obat. Petik 2. Ye Yuan mengambil kotak giok kecil. Saat kotak batu giok terbuka, aroma obat yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran langsung menyebar. Senyum Ning Siyu segera membeku di sana, melihat pil obat merah gelap tak percaya. Ini, ini tidak mungkin. Divine, pil kebon surga surgawi divine great. Ka kamu, dari mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Ning Siyu seperti kelinci kecil yang terkejut, bingung apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Majikannya bahkan tidak bisa memperbaiki pil hati surgawi meridian tingkat surgawi, apalagi tingkat surgawi. Bocah ini benar-benar mengeluarkan nilai surgawi. Ini, ini benar-benar pil obat kelas dewa. Apakah mataku mengecewakanku? Dewa Alkimia Bintang 3 memperhalus pil divine kelas 3 tingkat dewa. Petik 2. Pil meridian heart heaven bukan pil obat biasa. Dia benar-benar dapat memperbaiki tingkat surgawi. Ini, ini terlalu palsu, kan? Petik 2. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Pil obat tingkat surgawi sangat langka dan juga bukan apa yang mereka mampu. Tapi sekarang, pemuda ini benar-benar mengeluarkan pil surgawi tingkat ilahi. Ning Siyu mengulurkan tangannya, ingin mengambil pil obat. Tapi Ye Yuan menarik tangannya kembali dan Ning Siyu meraih udara tipis. Ingin pil obat? Bayar uang. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ning Siyu mengerutkan mulutnya dan melemparkan cincin penyimpanan ke Ye Yuan. Menyambar kotak biok itu, dia berkata, Ambillah. Lihatlah penampilan wajah uang Anda. Huh. Petik 2. Mengamati pil hati meridian surga dengan cermat, itu memang tingkat ilahi. Pil obat masih mengepul. Jelas, itu baru saja keluar dari tungku. Ini, benar-benar disempurnakan bahwa anak ini. Gelombang titanik melonjak dalam hati Ning Siyu. Kesulitan pil jantung surgawi meridian, dia terlalu jelas. Dia sudah mencoba untuk memperbaiki pil obat ini selama beberapa tahun. Tetapi, dia belum pernah berhasil sebelumnya. Tapi anak ini memperbaikinya dalam 2 jam. Ini, aku tidak percaya itu. Aku tidak percaya itu. Kamu, kamu pasti curang. Ning Siyu tiba-tiba berkata. Huan kecil juga sangat terkejut di satu sisi. Tapi mengganggu Ning Siyu tak berujung, dia benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Tuan muda. Diam. Ning Siyu berteriak pada Little Huan, lalu berbalik ke Ye Yuan lagi dan berkata, Nak, pasti ada sesuatu yang teduh terlibat. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memperbaiki pil hati surgawi meridian tingkat surgawi. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acu tak acu, percaya atau tidak itu terserah Anda. Transaksi kami sudah selesai. Petik 2. Sangat menyebalkan. Bisakah kau, ini, tidak terlalu sombong atau tidak? Nak, aku masih ingin meminta sejenis pil obat. Jika Anda bahkan dapat memperbaiki pil obat ini, saya akan percaya bahwa Anda benar-benar dapat mengabulkan semua permintaan. Kalau tidak, aku masih akan menghancurkan papan namamu. Kata Ning Siyu. Ye Yuan geli dan berkata sambil tersenyum, Selama ada bisnis, saya tidak akan menolak kedatangan. Petik 2. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ning Siyu dan dia berkata, Ini adalah pil-pil Geil Celestial Stoney Pill dan obat-obatan roh. Jika kamu bisa memperbaikinya, aku akan segera tersesat. Petik 2. His, pil batu Geil surgawi. Apa latar belakang yang dimiliki bocah ini? Untuk benar-benar memiliki formula pil ini. Petik 2. Geil Celestial Stoney Pill, Konon obat pil yang dapat membantu seniman bela diri memahami hukum angin, menjadi sangat mendalam. Pil obat ini tidak tersedia di pasaran sama sekali. Petik 2. Pil obat ini terkenal sulit untuk disuling. Mendengar itu bahkan untuk Dewa Alkimia Bintang 4, sangat sulit untuk disempurnakan. Petik 2. Heh, pemuda ini, sedang dalam masalah sekarang. Ye Yuan menerima formula pil dan membukanya. Sedikit senyum melintas di sudut mulutnya dan dia berkata, Sedikit menarik. Ning Siyu mencibir dan berkata, Apakah kamu berani menerima atau tidak? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Apa yang tidak berani? Tapi pil obat ini tidak murah. Petik 2. Ning Siyu mendengus dingin dan berkata, Jika Anda benar-benar bisa memperbaikinya, uang bukan masalah. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, 8 juta batu esensi surgawi. Bab 1540 Kekacauan Heavenly Star Art. His, 8 juta batu esensi surgawi, ini. Ini adalah perampokan. Gila-gila, pil obat 8 juta batu esensi surgawi. Bocah ini dengan gila berpikir tentang uang. Petik 2. Heh, menuntut harga selangit harus memiliki kemampuan untuk menerimanya juga. Harga Ye Yuan yang dikutip langsung membuat semua orang gempar. 8 juta untuk satu pil obat, ini bahkan belum termasuk biaya obat roh. Ini hanyalah harga setinggi langit. Seluruh Heavenly Eagle Imperial City, ada juga hampir tidak ada pil obat yang bisa dijual dengan harga 8 juta. Bocah ini benar-benar jadi gila memikirkan uang. Sudut mulut Ning Siyu berkedut dan dia berkata, Jika Anda benar-benar bisa memperbaikinya, jadi bagaimana jika 8 juta? Tapi saya punya permintaan, Anda harus memperbaiki pil di depan semua orang. Petik 2. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa memperbaiki pil surgawi tingkat surgawi. Sesuatu yang bahkan guru tidak bisa perbaiki, bagaimana mungkin Ye Yuan memperbaikinya? Selain itu, kesulitan pil Gale Celestial Stoney ini adalah dewa tahu berapa kali lebih sulit daripada pil Meridian Heart Heaven. Bahkan untuk tuannya, kemungkinan pemurnian juga sangat kecil. Ye Yuan menganggup dan berkata, Kesepakatan. Semua datang kalau begitu. Petik 2. Ning Siyu mengikuti Ye Yuan dengan marah. Yang lain saling bertukar pandang dan juga masuk dalam satu baris. Miracle Hand Parlor tidak besar. Ruang pemurnian pil Ye Yuan juga tidak semewa itu. Dengan begitu banyak orang yang memasukinya, sepertinya sedikit penuh sesak. Orang-orang ini semua mengulurkan kepala, ingin melihat bagaimana Ye Yuan memurnikan pil. Baru saja, pemuda ini mengeluarkan pil surgawi tingkat 3 peringkat 3. Ketika Ning Siyu melihat ruang pemurnian pil sederhana dan sederhana ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulut. Tempat kumu ini, bisakah itu benar-benar melahirkan beberapa keberadaan legendaris? Apa yang Ye Yuan gunakan adalah kuali obat artefak Dewa Langit. Kuali kuning mendalam secara alami tidak bisa dibawa keluar di depan semua orang. Aetherway, artefak Dewa Langit di dalam Purple Extreme Hall banyak. Masih ada kuali obat lain. Gail Celestial Stoney Pill, Dasles menyebutkannya kepadanya sebelumnya tetapi tidak memiliki formula pil. Ini akan menjadi yang pertama kalinya Ye Yuan menyempurnakannya. Setelah melakukan pekerjaan persiapan, ia mulai bermeditasi, menyimpulkan formula pil di kepalanya. Obat-obatan roh yang disiapkan Ning Siyu hanya cukup untuk disuling dua kali. Masih agak sulit baginya untuk ingin memperbaikinya dalam dua percobaan. Tentu saja, ini juga berlaku untuk orang lain. Ning Siyu memandang Ye Yuan dan memiliki pandangan menghina. Orang ini pasti memposisikan. Ruangan ini penuh dengan orang. Apakah meditasi tidak memerlukan lingkungan yang tenang? Apakah Anda harus menjadi sangat amatir? Jika Anda dapat menyimpulkan formula pil di bawah lingkungan seperti ini, itu akan benar-benar melihat hantu. Ning Siyu mengerutkan mulut dan berkata dengan jijik, melakukan aksi. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya. Petik 2 Dia sudah memutuskan sekarang bahwa Ye Yuan benar-benar orang awam. Adapun pil obat sebelumnya, itu mungkin telah dicuri dari suatu tempat. Sekitar dua jam kemudian, Ye Yuan perlahan bangkit dan tiba di depan kuali obat. Semua orang menahan nafas, diam-diam menunggu Ye Yuan memperbaiki pil. Telapak tangan Ye Yuan bergetar, menghancurkan obat-obatan dan mengembun embryo. Kelebihan obat-obatan roh, Ye Yuan dengan ringan menyentil, langsung mengirim ke wadah lain. Segera, kedua embryo obat dikondensasi selesai. Seluruh proses itu alami dan halus, selesai dalam sekali jalan. Sedikit kejutan melintas di mata Ning Siyu. Metode Ye Yuan memang mengejutkannya. Kecuali, apakah embryo obat ini benar-benar dapat diandalkan? Film biasa itu bisa mengeluarkan obat-obatan semangat. Setidaknya, tuannya tidak bisa mencapai kontrol yang tepat. Menghancurkan obat-obatan dan mengembun embryo tidak dianggap sebagai keterampilan yang luar biasa bagi dewa alkimia. Tapi obat Ye Yuan yang pecah dan kondensasi embryo jauh berbeda dari dewa alkimia biasa. Perasaan, kesadaran mengalir. Pil penyulingan menggunakan aliran kesadaran. Hur-hur. Penyempurnaan pil adalah studi yang sangat ketat. Bisakah kesadaran mengalir memurnikan pil obat? Satu. Tes, siapa yang tidak tahu bagaimana bersikap keren? Ning Siyu berkata dengan menghina. Namun, Ye Yuan sudah memasuki kondisi penyempurnaan pil. Cemohan Ning Siyu, dia tidak mendengar satu katapun. Ye Yuan mengulurkan tangannya. Api putih pucat muncul di telapak tangannya. Sneaker, api surgawi peringkat dua. Ingin memperbaiki pil batu Gale Celestial. Orang ini bercanda, kan? Petik dua. Melihat api suci sandal pembersihan di telapak tangan Ye Yuan, Ning Siyu segera tertawa. Ranking dua api surgawi, terlepas dari apakah dalam hal suhu atau keberlanjutan, itu tidak mencapai persyaratan pemurnian peringkat tiga pil surgawi sama sekali. Pil batu Gale Celestial, tingkat pil obat ini, kebutuhan nyala sendiri sangat tinggi. Bagi peringkat dua api surgawi yang ingin memperbaiki pil batu surgawi Gale, itu hanya omong kosong orang bodoh. Di bawah pengasuhan Ye Yuan yang susah payah, api suci sandal pembersihan telah lama menembus peringkat satu api surgawi juga, mencapai peringkat dua. Hanya saja kecepatan kemajuan cleansing sandal secret flame jelas tidak bisa mengejar kecepatan Ye Yuan menerobos. Telapak tangannya mendesak, api suci sandal pembersihan masuk ke dalam kuali obat. Uuu, uuu, uuu. The Cleansing Sandal Secret Flame mengeluarkan suara yang meledak. Suhu kuali obat tiba-tiba melonjak. Seni ledakan api. Gelombang panas yang menyengat menghantam dari depan, membuat wajah semua orang tiba-tiba berubah. Ini, apakah ini api surgawi peringkat dua? Mengapa temperaturnya begitu mengerikan? Petik dua. Suhu ini mungkin sudah mencapai tingkat peringkat tiga api surgawi, kan? Api Dewa peringkat dua memberikan suhu api Dewa peringkat tiga. Ini, apakah ini lelucon? Petik dua. Gelombang seruan dipancarkan dari kerumunan. Ning Siu juga memiliki kejutan yang tertulis di seluruh wajahnya. Meskipun itu baru saja mencapai suhu peringkat tiga api surgawi, itu memang mencapai itu. Bagaimana orang ini melakukannya? Ye Yuan hanya mengembangkan flame explosion art ini untuk mengkompensasi kekurangan api surgawinya. Ye Yuan bisa membiarkan masing-masing bibit api menjalani ledakan skala kecil dengan kontrol yang mengerikan, membiarkan suhu keseluruhan api surgawi naik satu tingkat dari sana. Ini adalah tindakan Ye Yuan yang tidak dapat membantu. Tetapi dalam pandangan semua orang, itu adalah hal yang tak terbayangkan. Mata Ning Siu berkilau, menemukan jejak firasat segera, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Bibit api kecil yang dibutuhkan untuk mengendalikan ledakan api jenis ini adalah jumlah yang sangat mengerikan. Kontrol pria ini atas api hanya mencapai puncak kesempurnaan. Hanya saja, jika menggunakan metode ini, apakah dia masih memiliki energi untuk pergi dan mengendalikan penyempurnaan pil? Mengontrol api dan mengendalikan penyempurnaan pil, ini adalah dua hal dan perlu dilakukan secara terpisah. Tanpa diragukan lagi, metode pengendalian api ini diperlukan untuk mengeluarkan energi yang luar biasa. Lalu apa yang akan Ye Yuan gunakan untuk menyuling pil? Sedikit senyum yang melayang melintas di sudut mulut Ning Siu. Apa gunanya menjadi pandai mengendalikan api? Membentuk pil adalah intinya. Tapi segera, senyumnya berubah kaku di wajahnya. Di dalam seluruh ruangan, aura misterius mulai memenuhi udara. Aura ini seperti aroma anggur, membuat orang mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Chaos Heavenly Star Art Ye Yuan berteriak ringan, seluruh orangnya tampaknya berubah menjadi daerah kekacauan, memberi orang perasaan memandangi gunung yang besar. Mata Ning Siu menjadi agak berkabut, seolah-olah dia mabuk. Seluruh orangnya terbenam di lautan Dao, tidak mampu melepaskan dirinya. Adapun sisanya, mereka bahkan lebih seperti itu. Di dalam ruang penyempurnaan pil ini, aura grit Dao menembus udara. Chaos Heavenly Star Art adalah teknik alkimia yang dikembangkan Ye Yuan. Itu juga perpanjangan dari alcemi Dao ketika dia adalah dunia fana. Jika keterampilan alkimia miliknya adalah bibit lembut di masa lalu, maka keterampilan alkimia saat ini adalah pohon besar yang saat ini tumbuh tinggi dan kuat.